Pada segmen kali ini kita akan membahas tampilan terbaru dari website Pi Plus Bisa Anda lihat sendiri tampilannya seperti ini Lebih modern, lebih berwarna, dan lebih fashionable tentunya Dibandingkan dengan tampilan lama ya Mari kita kupas satu persatu Di menu home tampilannya seperti ini Ada gambar produk-produk ya Yang luar biasanya lagi Produk-produk Pi Plus sekarang bertanggung banyak Kalau kita tahu sebelumnya dulu kan produknya cuma 6 macam Sekarang sudah banyak nih Kalau kita perhatikan disini ada bagian new register Disini ada produk-produk baru guys Ada paket silver 1, paket bronze 1 Kemudian paket gold, paket platinum Dan seterusnya ya Bisa Anda lihat sendiri Kemudian kalau kita klik di bagian upgrade order Disini juga ada produk-produk baru Berupa paket 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 ya Disini ada paket titanium 2 Harganya 37.500.000 Wow Amazing Mahal amat guys Sekarang mari kita lihat produk di repeat order Alias RO Disini juga ada produk-produk terbaru Berupa paket-paket Dengan harga yang beraneka ragam Untuk sementara Yang paling mahal ya ini Paket 3 RO12 Seharga 7 juta Dan paket 2 Harganya sama ya 7 juta Kemudian di bagian atas Ada tampilan seperti ini Ada putu-putu yang bisa digeser Alias slide Nah seperti ini Keren guys Sekarang kita masuk ke menu transaksi Klik disini Tapi untuk masuk ke menu ini Anda harus login dulu Silahkan masukin email dan password Anda Masih ingat kan Buat Anda yang lupa Karena sudah kelamaan Silahkan hubungi customer service disini ya Kalau mau daftar Klik disini Lanjut Sekarang kita Membahas bagian ini Menu virtual office Klik Tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini Untuk melihat virtual office Anda harus login terlebih dahulu Berarti harus login dulu ya Kalau kita klik disini Di bagian profil Tampilannya seperti ini Tetap Anda disuruh Login atau masuk dulu ya Oke itu dia Pembahasan Tentang tampilan baru Website V Plus Kalau menurut pendapat Anda Gimana Silahkan Komen di kolom komentar Lanjut lagi Kita bahas Pichub Kali ini Update Pichub terbaru Edisi 5 April Lalu Seberapa pentingkah Update Pichub itu Untuk mengetahui jawabannya Ayo Sama-sama Kita sambit Check it out Segmen pertama Yaitu Kelogesah VTuber Gak selalu Ngomongin orang Yang selalu diomongkan Adalah Pichub itu Berisi Manajemen komplotan penjahat Apakah ada yang salah Atau harus saya Rubah kalimatnya Menjadi Manajemen Pichub itu Kumpulan Dari para malaikat Atau gimana Kalimatnya yang cocok Menurut Anda Siapa saja Yang melihat Kemungkaran Dan kezoliman Hanya diam saja Padahal Dia mengerti Maka Dialah Yang akan disiksa Lebih dahulu Oleh Tuhan Dan Barang siapa Melihat kemungkaran Dan kezoliman Maka wajib Dia melawan Dengan cara Satu Melawan dengan Kekuasaannya Dua Melawan dengan Pengetahuannya Dan tiga Melawan dengan Hatinya Maleng gimana Bos Q Lu kan member Pichub nih Lu kemarin Beli pipi Dimana Di perusahaan Apa di member lain Kalau beli di member lain Ya Tanyakan ke orang Yang ajak Kok repot Kita kan semua Dewasa Dan punya agama Lebih baik Kita ikhlas Dan tidak boleh Saling mencela Sesama manusia Betul Betul Lu ngomong Sana sama Yang punya entup Suruh mereka Jujur Apakah selama ini Yang telah mereka Jalanin itu Beneran Apa tipu-tipu Ingat Sarat Pichub on Itu adalah Punya Banyak uang Kalau Tau Jadinya Begini Mending Sebelum Pichub main Tenis 22 Februari 2021 Lalu Duit Pastrek Lebih baik Diambil aja Tetapi Sayang Kita bukan Tuhan Yang tahu Kedepannya Kayak apa Ya Toh Apapun Aplikasi yang Ditawarkan Jangan pernah Join Jangan pernah Percaya Karena Sebagian Besar Adalah Bisnis Tipu-tipu Sebenarnya Cukup Simple Yaitu Legal Dan Logis Jadi Kalau ada Orang Tolol Kampungan Yang hidupnya Masih Kiri Tetapi Mempromosikan Bisnis Yang Fantastis Bisa Dipastikan Itu adalah Bisnis Tipu-tipu Money Game Catat Fahamilah Maknanya Fichub Sedang Mencari Investor Artinya Fichub Sedang Menanti Member Fichub Untuk Mau Berinvestasi Ke Pichub Artinya Untuk Mau Membeli Pipi Member Kayak Dulu Lagi Emang Anda Bersedia Beli Pipi Taukah Anda Tarian Paling Spektakuler Di Negeri Ini Nama Tariannya Adalah Menari Di Atas Bangkai Itu Adalah Tarian Yang Dilakukan Dengan Riang Gembira Oleh Para Koruptor Koruptor Dan Juga Oleh Owner Founder Dan Leader Skema Ponzi Terus Yang Jadi Bangkainya Siapa Ya Rakyat Jelata Dan Member Member Ponzi Itu Sendiri Siapa Tahu Nanti Picup Dan Pi Plus Jalan Bersamaan Kayak Dulu Lagi Ya Bahasa Kerennya Rujuk Lah Ya Kalau Masih Ada Rasa Terpendam Kan Bisa Dibicarakan Baik Baik Siapa Tahu Picup Dan Pi Plus Bisa Rujuk Kembali Kasian Anak Anaknya Jadi Korban Mending Anaknya Dikit Ini Anaknya Banyak Dina Sosial Pun Gak Sanggup Nampung Anak Anaknya Hahaha Waduh Tadi Lagi Tontonin Grup Ngopi Ngopi Sebelah Gak Sengaja Kepencet Join Akhirnya Live Grup Tapi Langsung Gak Bisa Nonton Lagi Akan Lebih Bahagia Lagi Jika Pitu Bener On Dan Itu Adalah Berkah Buat Member Semua Namun Hal Tersebut Belum Juga Terwujud Alias Hanya Mimpi Kita Masih Bermimpi Tapi Berbanggalah Karena Kita Masih Berani Bermimpi Daripada Gak Sama Sekali Ya Kan Makanya Sampai Detik Ini Grup Grup Picup Dari Sabang Sampai Merah Oke Masih Berdiri Tegak Kokoh Dan Kuat Yang Sangat Sulit Untuk Dihancurkan Oleh Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Loh Kok Bisa Entahlah Segmen Selanjutnya Motivasi VTuber Satu Hal Yang Perlu Anda Ingat Yaitu Tidak Ada Orang Yang Sukses Dalam Waktu Sehari Ingat Kawan Pemahaman Dan Pengetahuan Anda Menentukan Masa Depan Anda Keputusan Anda Saat Ini Sangat Menentukan Masa Depan Anda Catat Tema Motivasi Selanjutnya Kesempatan Kedua Hidup Memang Hanya Sekali Dan Tidak Ada Yang Tahu Pasti Apa Yang Terjadi Di Esok Hari Tapi Kesempatan Kedua Bisa Saja Datang Kembali Jika Anda Diberi Kesempatan Kedua Maka Hargailah Karena Itu Adalah Sebuah Anugerah Jangan Jangan Janganlah Dibuat Sia Sia Karena Tidak Semua Orang Seberuntung Anda Walaupun Tidak Mudah Tetapi Saya Yakin Anda Bisa Mengikhlaskan Apa Yang Telah Pergi Dan Menghargai Apa Yang Masih Dimiliki Dan Selalu Punya Harapan Untuk Menanti Apa Yang Akan Menghampiri Motivasi Selanjutnya Empat Cara Menjemput Rezeki Pertama Bersedekah Kedua Berbagi Dan Berbuat Baik Ketiga Bertakwa Dan Keempat Bersungguh Dan Bersabar Motivasi Selanjutnya Hati-hati Dengan Vibrasi Anda Ketika Menjalani Aktivitas Sehari-hari Kita Mengirim Energi Ke Dunia Dan Kita Menerima Kembali Energi Tersebut Sebab Pikiran Tubuh Dan Yang Bergetar Keluar Dan Bisa Dirasakan Oleh Orang Lain Jadi Getaran Apapun Yang Terjadi Dalam Diri Kita Akan Berdampak Pada Simpanan Energi Kita Sendiri Energi Yang Baik Dapat Meningkatkan Perasaan Bahagia Menghilangkan Perasaan Cemas Dan Meningkatkan Komunikasi Sementara Energi Buruk Menghasilkan Perasaan Persilisihan Konflik Dan Bahkan Kebencian Maka Dari Itu Penting Sekali Untuk Menarik Energi Yang Baik Dan Menolak Yang Buruk Jangan Cuma Dicatet Laksanakan dong Wadidaw Segitu Aja Update Youtube Kali Ini Semoga Bermanfaat See you G Kali M T sub indo by broth3rmax